Sampai jumpa di video selanjutnya. Rejeki lancar dan semua urusan kita lancar. Amin. Film India berjudul Shamshira ini nampaknya sudah ditunggu-tunggu ya kehadirannya oleh para penikmat film India. Diperankan oleh Ranbir Kapur sebagai Shamshira dan Bali. Fanny Kapur sebagai Suna, Sanja Idut sebagai Setsing, Ronit Roy sebagai Pir Baba dan masih banyak lagi. Menceritakan Bali, anak Shamshira harus berjuang demi sukunya yang tertindas oleh penjajah Inggris dan bangsanya sendiri. Ia mempertaruhkan nyawanya demi sukunya. Balas dendam yang ada di hatinya membuat ia mendidih ingin sekali menghukum musuhnya Setsing yang telah mengkhianati ayahnya dahulu. Lantas gimana perjalanan Lika-Liku Bali dalam menghadapi takdirnya? Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke dalam alur cerita. Film ini dimulai dengan diperlihatkan sebuah padang gurun. Terlihat ada beberapa pasukan berkuda yang menelusuri padang gurun itu. Pemimpin mereka bernama Shamshira. Dimana semua pasukan ini merupakan keturunan dari sebuah kerajaan yang dulu pernah jaya bernama Rajputana. Suku mereka bernama Kamiran. Sudah berabad lalu, mereka terusir dari tanah mereka Rajputana. Mengasihkan diri demi menyelamatkan diri dari serangan kerajaan Munggal yang menginvasi demi selamatnya para rakyat dan sukunya. Sekarang pemimpin mereka bernama Shamshira dikenal sebagai pembajak harta yang terkenal dan menakutkan di wilayah para Kaza India Utara. Mereka melakukan itu dikarenakan kepindahan mereka dari tanah Rajputana ke Kaza. Dianggap sebagai kasta rendah padahal mereka adalah seorang kesatria dahulu kala. Sehingga mereka yang sakit hati dan ditolak oleh kasta tinggi Kaza mengasihkan diri ke hutan. Dan melakukan pemberontakan dengan menjadi perampok di wilayah Kaza. Yang dipimpin langsung oleh Shamshira. Si manusia mata elang dengan otot kekar serta tak kenal takut demi sukunya. Hal itu nampaknya berdampak bagi perekonomian para konglomerat. Beberapa dari mereka pun akhirnya mengadu pada pimpinan mereka bernama Gubernur Shahib, seorang dari tentara Inggris, di mana sejarah melihat kalau Inggris telah menginvasi India sejak setiang lamanya. Tak lama, tiba-tiba ada seseorang dari belakang menyaut omongan mereka. Ia adalah seorang inspektur bernama Sud Singh. Bisa dibilang ia seperti sengkuni, banyak omong dan suka menghasut. Di sini Sud Singh memberikan pendapatnya terkait masalah yang dihadapi oleh konglomerat. Ia beranggapan bahwa binatang kotor alias para kamiran ini selalu membuat tempat kotor, begitu pula hutan yang mereka tinggali sekarang. Sud Singh yang menganggap dirinya dan para konglomerat sebagai kasta tertinggi, menganggap diri mereka tak pernah buang sampah sembarangan. Sud Singh berencana ingin mengumpulkan para sampah itu alias suku kamiran. Karena ketika berhasil, gubernur sahib akan mendapatkan buddha gratis dan 500 ribu gram emas. Karena hal ini, akhirnya si kerajaan Inggris pun menganggap para kamiran adalah masalahnya juga. Kamiran dan para prajurit Inggris akhirnya berperang. Tapi kegenasan Syamsira dan sukunya membuat prajurit Inggris kewalahan. Pasukan Inggris yang kewalahan akhirnya menunjuk Sud Singh maju untuk bernegosiasi dengan Syamsira dan sukunya. Dengan bakatnya berbicara sebagai seorang penjilat. Ia terus memuji keganasan Syamsira, bahkan ia yang telah lama bekerja dengan kerajaan Inggris menganggap dirinya masih ada orang India di hatinya. Ia terus memujuk Syamsira. Ia juga berjanji kalau Syamsira dan kaumnya menyerah dan bisa kerjasama, maka Syamsira dan kaumnya akan hidup dengan terhormat dan mendapatkan tanah bermil-mil jauhnya. Karena tawaran itu, Syamsira mengajak kaumnya untuk berembuk. Ia beranggapan, jika mereka menepati, ia dan kaumnya akan hidup aman dan terhormat seperti dulu lagi. Sebagian tentu tak setuju karena ini hanya jebakan, tapi Syamsira yakin ini bukanlah jebakan. Alhasil keesokan harinya Syamsira dan sukunya berangkat menemui gubernur Shahib dan Sud Singh sesuai kesepakatan. Masuklah mereka ke dalam benteng. Mereka semua menyerah. Akan tetapi Syamsira dengan kenaifannya tidak sadar mereka semua dihianati oleh Sud Singh dan para petinggi Inggris. Syamsira dan kaumnya dijadikan budak. Tubuh mereka dikuliti, jiwa mereka dikoyak habis. Kepercayaan mereka dihianati, hingga para kamiran takut memimpikan kebebasan. Saat bertemu lagi dengan keadaan dipasung dan dikurung, lagi-lagi gubernur Shahib dan Sud Singh menawarinya kebebasan dengan syarat yang memberikan emasnya kepada kaum atas. Syamsira demi kaumnya, ia setuju, tapi ia meminta perjanjian di atas kertas. Sebagian kaum tentu tak setuju dengan memberikan emas itu. Di balik itu, Syamsira mendengar derasnya air dari balik tembok. Ia nekat mencari lubang yang menghubungkan sumur itu dengan sungai, berharap ia bisa lolos dan mencari bantuan untuk kaumnya. Malam itu, ia mulai beraksi, tapi tak menemukan lubang atau terowongan yang menghubungkan sungai dan sumur itu. Sampai di mana, ia menyadari kalau air mulai surut karena lubang itu. Dan ketika keluar, ia yakin semakin tinggi ia melompat, akan semakin jauh ia bisa sampai di titik terdalam sumur. Syamsira mencoba izin kepada istrinya, tentu ia menolak karena resikonya sangat besar. Bahkan si istri sekarang mengandung. Ia meminta kepada istrinya, jika ia sampai tertangkap, si istri agar bisa melepas dan melantarkannya. Syamsira lalu beraksi, ia memanjat tebing tanpa pengalaman sama sekali, berharap sampai puncak dan bisa lompat. Dan benar saja, para penjaga mengetahui Syamsira yang memanjat tebing dan segera menembakinya. Syamsira dengan berodongan peluru terkena peluru panas itu. Ia terus berjuang demi kaumnya. Namun asnya, ketika hendak sampai puncak, ia harus tertembak dan jatuh dari atas tebing. Pada akhirnya, Syamsira harus tertangkap dan digantung. Sedangkan Sutsing ini malah bangga menindas bangsanya sendiri. Dengan silat lidahnya, mencoba memfitnah Syamsira ingin kabur. Ia juga mengancam istri Syamsira dan bayinya. Sampai si istri yang tak punya pilihan harus berhianat kepada Syamsira demi anaknya. Dengan mengatakan Syamsira sebagai seorang penghianat. Padahal sebaliknya, Syamsira melakukan itu demi sukunya. Alhasil, si istri harus menjadi pelempar pertama Syamsira demi anak dan sukunya. Sukunya yang lain, tak tahu apapun, akhirnya mengatakan Syamsira berhianat dan ikut melemparinya. Alhasil, karena itu, Syamsira yang dijadikan jumrah harus meninggal dengan sangat mengenaskan. 25 tahun kemudian, kehidupan Kameran masih mengenaskan. Selama 25 tahun ini, menjadi budak dari kaum Kaza. Mereka diperlakukan tak layak seperti layaknya binatang. Di balik itu semua, ada seorang yang nientrik sekali memakai pakaian merah. Ia bernama Bali. Bersama dengan para anak buahnya, para bojil pemberani. Ternyata ia mengajari para anak-anak itu mencuri. Bali yang merupakan anak Syamsira selalu dibully sejak kecil sebagai anak penghianat. Ia tetap menghadapinya dengan kuat. Karena hal itu, nampaknya membuat Bali ingin keluar dari kubangan kasta rendah dan bercita-cita ingin menjadi perwira. Ibunya nampaknya tak menceritakan kisah asli ayahnya. Sampai Bali menganggap ayahnya adalah seorang penghianat dan juga pengecut. Kesekan paginya, seperti biasa Bali selalu mengawasi para perwira kaum atas latihan. Namun saat lengah, penjaga tak sengaja memergokinya. Di sini Bali memohon kepada penjaga itu untuk masuk ikut latihan menjadi perwira. Penjaga itu nampaknya mengabulkan permintaan Bali. Ia menyuruh Bali untuk datang keesokan harinya. Entah apa yang penjaga itu rencanakan dan tak mungkin pula para kaum bawah akan menjadi perwira. Bali nampak semangat, lalu ia menemui Pir Komandan Syamsira dulu. Di sini Pir sekarang menjadi pembakar mayat para kaum kamiran. Bali nampaknya memiliki sebuah keahlian memanjat tembok dengan lihai. Semua ini ternyata sudah ia lakukan sejak beberapa tahun lalu. Ia juga bingung untuk apa latihan itu. Apakah dirinya bisa menjadi perwira? Pir Baba tak menghiraukan hingga ia melempar lebah yang ia tangkap dan mengejar Bali. Bali di sini sangat lincah dan cerdik sampai bisa mengelabuhi para lebah itu. Malamnya, Sud Singh membuat pesta yang meriah. Acara itu menampilkan tarian India yang sangat hot sekali. Semua yang melihat terpana dengan keseksian si penari. Wanita yang menari ini bernama Sona. Seorang dewi India di tengah gurun yang terkenal di kalangan kasta atas yang mampu menyihir penontonnya dengan tariannya. Di tengah penampilan itu, tiba-tiba Bali muncul dengan tarian meraknya. Di sini ia nekat sekali menerobos. Pada akhirnya, Bali dan Sona duet tarian maut. Setelah puas menari dan mengelabuhi Sud Singh, Bali ini langsung menyeret Sona ke sumur tua yang gelap dan sepi. Nampaknya, mereka berdua udah kenal dan mereka akan... Tapi di sini Sona ternyata menolak lamaran Bali sebelum ia bisa menjadi raja. Namun Sona tak menolak pemberian dari Bali berupa kalung, gelang kaki, dan lain-lain. Paginya, sesuai janji si penjaga, Bali datang dengan hormat serta bahagia karena diizinkan masuk menjadi prajurit kasta atas. Bali pun patuh melakukan apapun yang disuruh. Sud Singh yang kebetulan ada di situ juga menyuruh Bali untuk membersihkan sepatunya. Ketika Bali bertanya mengenai tugas seorang perwira, Sud Singh menjawab yaitu untuk menghukum kriminal. Sud Singh dengan liciknya langsung menunjukkan kriminal tak lain seorang anak kecil dari kaumnya. Di sini ia mencoba melihat bagaimana Bali menghukum kriminal kecil itu dengan menyuruhnya mencambuk sebanyak 30 kali. Tentu jika ia melakukannya, si bocil pasti akan mati dengan cambukan itu. Bali tak berkutik, pada akhirnya Bali mengorbankan diri untuk dihukum daripada anak kecil itu dihukum. Dan Sud Singh di situ sangat menikmati Bali yang menderita. Malamnya setelah dicambuk 30 kali, di depan altar pembakaran mayat, Bali menangis. Ia menangis bukan karena dicambuk, melainkan ia kesal dan marah saat tahu kalau ayahnya dihukum mati oleh Sud Singh dan para perwira. Tak lama Pirbaba dan ibu Bali datang. Di sini ibu Bali akhirnya menceritakan semuanya sambil memberikan peninggalan ayahnya. Dan si ibu mengaku kalau dirinya yang memfitnah Shamsira demi Bali bisa terus hidup sampai sekarang. Ibu Bali mengatakan Shamsira bukanlah pengkhianat, ia adalah pejuang sejati yang mengorbankan apapun demi sukunya. Pada akhirnya Bali pun tahu kisah asli ayahnya yang sebenarnya. Dengan ilmu yang sudah diajarkan Pirbaba, ia tiba-tiba sudah berada di atas tebing tanpa terluka sama sekali. Di sini nampak kemarahan di matanya. Ia sudah tak peduli dengan cita-citanya menjadi perwira lagi. Saat itu juga tiba-tiba ada bayangan Shamsira di samping Bali dan gagak mengelilinginya seolah tahu siapa pemimpin yang sebenarnya. Bali dari ketinggian tebing bukit itu langsung melompat mengikuti bayang-bayangan ayahnya itu sampai masuk ke dalam sumur terdalam dan tersedot keluar lewat lubang yang besar. Setelah tersedot, ia pun langsung berada di bantaran sungai dan disadarkan oleh serangan elang. Dengan cepat, Bali yang melihat kuda liar, ia langsung menjenakannya. Ia lalu mengambil peta peninggalan ayahnya dan menelusuri sungai sesuai peta yang ada. Dengan tekat kameran dan misi pembebasan, ia terus memacu kudanya sesuai arah peta itu. Sampailah ia di perbatasan Gaza. Namun kedatangannya disambut oleh badai pasir yang begitu besar sampai matanya sulit melihat. Akan tetapi di tengah badai itu, ia melihat seorang pencuri dan korbannya ternyata adalah Rashu. Seorang pedagang yang kebetulan kenal dengannya. Rashu sempat kaget kalau itu Bali. Pada akhirnya, Bali membantu Rashu menangkap pencuri itu. Setelah tertangkap pencuri itu dan badai telah berlalu, Bali berbicara sebentar dengan Rashu tentang misinya keluar dari balik tembok itu karena ingin menembus sukunya. Karena yang mereka pentingkan adalah emas bukan asalnya. Karena pembicaraan itu, si pencuri yang tahu kalau Bali dan Rashu membicarakan tentang kaum kameran yang dijadikan Buddha kaum Gaza, tiba-tiba bersenandung dengan nada yang keras. Si pencuri itu membicarakan tentang sosok Syamsera yang ganas. Bali dan Rashu yang tercengang langsung menghampirinya karena si pencuri tahu cerita tentang Syamsera. Ketika ditanya siapa dirinya, ia mengaku kalau dirinya lah yang telah menggambar peta yang dipegang Bali. Dan si pencuri ini bernama Dutsing, merupakan paman dari Bali. Ia juga tahu kalau kedatangan Bali ke sini karena mencarinya. Setelah itu, Dutsing membawanya ke sebuah kota bernama Nagina. Sebuah kota yang netral, di mana kebanyakan kota itu ditinggali oleh orang yang fanatik dengan agamanya. Dutsing sambil berjalan, ia menjelaskan situasinya sekarang. Sampai di mana mereka berdua sampai di belakang benteng berhadapan dengan sebuah pohon besar. Diambilah sebuah tulang yang besar, dipukulah kayu besar di depannya. Dan sekumpulan gagak yang bertengger langsung menyebar keluar. Hal ini menandakan kalau kaum kameran harus segera berkumpul karena pemimpin mereka sudah datang. Setelah berjalan menyusuri hutan, tak terasa waktu sudah malam. Sampailah mereka berdua di tempat base camp tempat Syamsera dan sukunya dulu tinggal. Di situ Bali mendapatkan sambutan dari sebagian suku Syamsera yang masih hidup dan tinggal di luar. Ya, bisa dilihat jumlahnya menjadi sedikit karena sebagian sudah meninggal. Berjumlah 7 orang. Dutsing memperkenalkan kalau yang dihadapan mereka bukanlah Syamsera, melainkan anaknya Syamsera, yaitu Bali. Sebagian berteriak kalau waktu mereka sudah kembali. Dan Bali menerima warisan ayahnya, sebuah senjata legend milik sang ayah, untuk merampok. Setelah pertemuan itu, kali ini Bali langsung menemui Sona di suatu tempat. Sona bertanya kepadanya kemana selama ini ia pergi. Bali menjawab kalau selama ini ia berhasil kabur dan melakukan perjalanan jauh. Setelah ditanya kau mau apa, mereka berdua langsung keluar. Sona nampaknya kesal dan menganggap si Bali ini gila karena ingin menantang Sutsing dan Inggris sendirian. Tapi Bali tak sendiri, sekarang ia mempunyai geng sendiri meski berjumlah 7 orang. Sona pun akhirnya membantunya. Di malam itu Sona menari untuk beberapa kaum atas. Di lain sisi, Bali dan gengnya beraksi. Ternyata di sini, rencana si Bali, yaitu demi mengalihkan perhatian para konglomerat dan para prajurit, ia meminta bantuan Sona untuk menari dan Bali bersama gengnya beraksi, mencuri senjata dari para prajurit Kaza. Setelah berhasil, mereka semua bubar. Sona pergi dari tempat itu, begitu pula Bali dan gengnya. Aksi Bali dan gengnya nampaknya mulai berhasil dan menargetkan satu persatu para konglomerat dan membajak semua harta mereka. Perlahan mereka juga mendapatkan anggota baru dari orang luar yang dendam dengan kasta atas Kaza. Harta yang mereka kumpulkan pun semakin banyak. Karena hal tersebut, Sutsing yang udah gak tahan, mulai sangat marah sekali. Malamnya bersama asistennya, mereka menganalisis lalu menyadari kalau Sona rupanya ikut dalam misi perampokan ini. Keselan paginya, ia akhirnya menangkap Sona. Sona disini dalam keadaan diikat tangan dan kakinya, sehingga ia tak bisa bergerak. Sedangkan Sutsing asik menyiksanya. Namun tak lama kemudian, datang ribuan gagak menandakan kalau Bali datang. Di samping itu ada yang berbicara dengan lantang, tanpa tahu siapa yang berbicara. Sedangkan prajurit yang menjaga mulai tertembak satu persatu. Dari kejauhan, Bali datang dengan kudanya dan sebuah bola kayu berapi. Ia nampaknya marah karena singa betinanya diganggu oleh Sutsing. Dengan bola apinya itu, ia mengelilingi Sutsing dengan tali yang sebelumnya ada bahan bakar yang sudah ditabur. Perkelahian antara Sutsing dan Bali tak bisa terhindarkan. Sutsing disini masih belum mengetahui kalau itu adalah Bali. Bali sambil bertarung mencoba menyelamatkan Sona dari ikatan tali. Di kesempatan terakhir, Bali berhasil meneratkan pukulan sampai membuat Sutsing berdarah-darah. Dan mereka berhasil menyelamatkan Sona serta meniliskan lambang mereka di sebuah gerbang. Malamnya karena mengajak Sona ke hutan, ia nampaknya marah banget dan sebal karena ia tidak suka dengan suasana hutan. Meski si Bali sudah terang-terangan melamarnya, tapi Sona bersikeras dan segera pergi dari hutan. Sona terus jual mahal. Ia mengatakan tak mau menikahi Bali karena dirinya sekarang gak spesial sama sekali. Bali disini malah senyum meski ia ditolak. Sampai dimana Sona yang baru berjalan agak jauh langkahnya, terhenti karena anak panah yang melesat. Dan melihat sebuah pemandangan dari kunang-kunang yang sangat indah. Dan dari sini mereka berdua semakin dekat. Pada akhirnya Sona menerima lamaran si Bali dan menikah di tengah hutan. Beberapa hari kemudian, Rasu mengabarkan kalau nanti ia akan pergi ke sebuah pertemuan. Dan di situ akan dihadiri oleh Freddy Syahib, merupakan anak dari gubernur Syahib dahulu. Bali nampaknya menyahut omongannya dan ingin datang menemui Freddy Syahib. Tentu ia ditentang oleh Sona, tapi Bali datang hanya ingin berterima kasih karena telah menyadarkan Sutsing. Di tempat acara, Rasu sudah sampai. Di permainan itu, di bangku penonton, Rasu mengompori Freddy Syahib jika tak takut mencicipi tanah India. Seharusnya Pak Freddy berani menantang petarung India. Freddy nampaknya menerima, lalu petarung India yang melawannya ternyata adalah Bali. Pertarungan itu sangat sengit. Bali sempat kalah sampai di mana ia menang dan berhasil menyedutkan Freddy Syahib. Bali yang sangat marah dengan para pasukan Inggris, ia memperingatkan kalau dirinya adalah Syamsira dan akan menghancurkan para pasukan Inggris. Ia juga tak luput untuk menceritakan sejarah yang sebenarnya terjadi pada Syamsira dan sukunya sekarang. Tapi demi sebuah kehormatan, Freddy Syahib agar tak dipermalukan, nampaknya Bali yang sudah unggul, ia menyerah membuat seolah Freddy Syahib menang. Karena perkataan Bali saat siang tadi, ia pun langsung menjadi petunjuk tentang kejadian masa lalu itu tentang suku kameran. Freddy Syahib akhirnya tahu tentang sejarah 25 tahun lalu yang menewaskan Syamsira. Tak lama si penjilat sengkuni alias Sutsing muncul. Dengan membawa seserahan, ia mengundang Freddy Syahib untuk acara pernikahannya. Entah apa yang ia rencanakan kali ini, tapi Freddy tiba-tiba ingat sebuah surat yang diberikan Bali saat pertarungan tadi. Kalau Bali dan yang lainnya sudah mengumpulkan emas untuk menebus semua suku kameran yang terpenjara di balik benteng. Freddy Syahib mengingatkan kembali kepada Sutsing kalau mereka akan beraksi di pernikahannya dan akan menjadi perampokan terakhir mereka. Hari pernikahan sudah dilaksanakan. Si mempelai perempuan nampak tak bahagia. Di lain sisi, terlihat penjagaan Inggris sangat ketat. Dan benar saja, ketika satu pacara itu dari bawah altar api, Bali muncul bersama dengan anak buahnya. Dan kali ini, istrinya juga sukses menyamar dan menodongkan senjata. Suasana mencekam, Bali merampok banyak sekali harta para bangsawan dan melepas nona kecil itu untuk tidak jadi menikah. Tapi Sutsing yang gila langsung berontak serta mencoba melawan. Bali dan yang lain berhasil kabur. Akan tetapi Pitambar, anggota paling muda, harus tertembak karena tembakan dari Sutsing. Siangnya mereka merenungi kematian Pitambar. Tentu saja, resiko sebuah perampokan pasti kematian. Setelah itu, mereka mengubur Pitambar. Sedangkan paman Bali, demi keamanan mereka, untuk sementara harus berpisah dahulu. Karena kali ini, pasti Sutsing akan mengerahkan banyak pasukan untuk menemukan mereka. Perkataan pamannya ternyata benar. Sutsing dan pasukan Inggris berusaha mencari mereka. Pencarian yang dilakukan Sutsing dan pasukan Inggris perlahan mulai menemukan pelakunya. Yaitu sebuah tanda cakar ada di dahinya menandakan mereka adalah suku kameran. Dan beberapa dari mereka harus dibunuh di tempat itu juga. Karena pembunuhan itu, anggota Bali mulai berkurang. Bali nampak sangat marah. Di sini salah satu anggotanya bernama Bura nampak pesimis yang menganggap kalau kematian Pitambar adalah permulaan. Dan benar saja, Bura berhianat yang melepaskan pelatuk pistol agar posisi mereka ketahuan oleh para prajurit Inggris dan Sutsing. Seketika, beberapa prajurit Inggris serta Sutsing berkumpul. Sedangkan si Sona yang akan melahirkan terpojok di dalam hutan. Setelah berhasil memojokkan mereka, tinggal tersisa Bali, Paman, dan satu anggotanya. Bura yang berhianat memberitahu lokasi emas itu dan di sini Bura malah dibunuh oleh bajingan Sutsing. Momen itu harus bebarengan dengan Sona, yang harus melahirkan dalam keadaan yang menebarkan tanpa adanya seorang dukun beranak. Ketika Sutsing yang dilanda kerakusan akan menembak anak Bali yang baru lahir, ia lalu dihentikan oleh Freddy Shahib. Cukup baginya untuk bersenang-senang. Sona dan anaknya sekarang dilindungi oleh Freddy Shahib, yang sedikit punya hati ketimbang Sengkuni. Anggota Bali tinggal Paman dan satu orang. Di atas Bukit Batu, Bali yang merenungi nasib istri, anak, dan suku kameran yang selalu memimpikan kebebasan. Kali ini, Bali nampaknya nekat akan melempar dadu untuk terakhir kalinya. Jika ia menang, maka kebebasan jadi milik ia dan sukunya. Di Benteng Kaza, Sutsing dengan bangga telah menemukan harta mereka dan membunuh para kameran. Sutsing tak tahu malu dan punya muka, ia mengkhianati bangsanya sendiri hanya demi hidup mewah dan keuntungan diri sendiri. Di lain sisi, Freddy Shahib nampaknya khawatir dengan pengiriman mahkota Ratu Inggris, yang sengaja diperlihatkan agar seluruh rakyat India tahu keagungan Ratu Inggris. Ia berasumsi kali ini, bisa saja mahkota Ratu tidak akan aman, karena Bali dan dua anggotanya lolos dari pengejaran. Dan benar saja, khawatiran mereka mulai terwujud saat Bali beraksi mengincar mahkota itu. Dengan mengedap-endap di atas gerbong serta bom di tangannya, ia meledakannya dan memisahkan para prajurit dengan mahkotanya. Ia masuk ke dalam gerbong, memukul mundur sebagian pengawal yang menjaga. Dengan gagah berani, ia menghajar semua pengawal dan berhasil mendapatkan mahkota itu. Karena pencurian itu, nampaknya menjadi viral. Wajah Freddy Shahib merasa tercoreng. Ia juga mendapatkan telpon dari atasan dan memarahinya karena kasus tersebut. Dan tak lama, ia juga mendapatkan surat dari Bali. Dalam dua hari, ia akan menemuinya di Benteng Kaza. Ia juga berjanji akan mengembalikan mahkota itu, dengan syarat membebaskan para suku kameran. Hari yang dinantikan pun tiba, para prajurit Inggris dan India berkumpul. Sedangkan Bali bersama dengan Paman dan satu anggotanya datang dengan gagah berani membawa mahkota Ratu Inggris sesuai janjinya demi membebaskan suku kameran. Tetapi pengkhianatan mulai terjadi, anak buah Sutsing menembak Freddy Shahab dari atap. Dan yang lain ikut menembak para prajurit Inggris dari belakang. Seketika terjadi keributan, para suku kameran juga berusaha keluar. Namun yang terjadi para pasukan Inggris harus tewa semua karena pengkhianatan Sutsing yang gila. Bali di sini harus tertangkap oleh anak buah Sutsing. Dan sekali lagi, Bali harus disiksa olehnya sampai tak berdaya. Para kamera di dalam nampaknya diam saja, mereka juga tak berdaya. Dan pada akhirnya, karena muak, Pirbaba menjelaskan kejadian asli di mana Syamsera bukan pengkhianat. Tapi ia melakukan hal nekat sampai Syamsera dituduh pengkhianat demi sukunya bisa hidup. Bali nyawanya sudah di ujung tanduk, ia tak berdaya. Namun, gagak tiba-tiba muncul begitu banyaknya dan menyerang para pasukan Sutsing. Hingga tiba-tiba suara teriakan bergemuruh dari suku kameran dan menghancurkan pintu lapis baja yang mengurungnya selama 25 tahun ini. Bali yang mendengar hal itu pun mendapatkan imun dan bangkit kembali. Finally, battle pun terjadi. Pasukan kameran melawan pasukan Sutsing. Bali berlari memanggil nama Pirbaba dengan lantang seperti yang pernah dilakukan ayahnya Syamsera dahulu. Sutsing dan pengawalnya tak berkutik. Ia terlempar bersama pengawalnya. Hingga beberapa saat kameran menang, Sutsing yang tak berdaya hanya bisa pasrah. Sedangkan Bali menghukum Sutsing sesuai apa yang pernah ia lakukan kepadanya dulu. Mencambuknya dengan puas, lalu menggantungnya. Dan kali ini seperti apa yang pernah ia lakukan kepada ayahnya. Ibunya diberi lemparan pertama untuk merajamnya. Di sini semua kameran pun akhirnya ikut melemparnya sampai kulitnya Sutsing terkelupas dan meninggoy. Mampius ya! Setelah itu, Freddy Syahib selamat dan Bali mengembalikan mahkotanya. Suku kameran pun akhirnya kembali ke gurun pulang ke rumah untuk menikmati kebebasan mereka setelah 25 tahun lamanya berada dalam penjara. Dan film pun berakhir. Wah, gimana nih guys? Film yang Elboli tunggu-tunggu ternyata bagus banget ya. Mulai dari pengambilan adeganya, tempatnya, dan artisnya juga bagus-bagus aktingnya. Apalagi yang berkesan tuh ya, ketika Bali harus nekat nyempurin diri dari ketinggian bukit dan berjuang demi sukunya. Dan adegan paling klimaks ketika si Bali berhasil menaklukkan Sona dan menikahinya. Kalau menurut Elboli itu aja sih. Kalau misal ada lagi ya, kamu tambahin ya. And also, thank you buat kamu yang udah nonton sampai akhir, serta like, komen, dan share-nya ya. Kalau ada salah kata, Elboli minta maaf ya. Elboli pamit dulu. Thank you for watching. See you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax